Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Dimana pun anda berada Semoga dalam peradaan sehat Tidak kurang suatu apa Oke sahabat youtube Kali ini kami mau update Gula ikan kakak Seperti ini Hasilnya nanti Oke yang baru menemukan channel ini Kami mohon dukungannya Subscribe, like Comment Sebagai masukan buat kami Dan tonton terus videonya Ini seperti ini nanti jadinya Ini akan kami persiapkan Bahan-bahannya Ini sangat mudah Dan cepat dibikinnya Kurang lebih 15 menit Ini bahannya Ada ikan kakak Sebanyak 2 kg Ini bahan Bawang merah Bawang putih Kemiri Ada kunyit Lengkuas Serai Daun jeruk Daun saham Dan cabai merah Bawang merah Bawang putihnya Kalau biasa kami goreng dulu Biar lebih cepat Masaknya nanti Di masaknya nanti Ini Tanpa me goreng dulu Ini bawang merah Sama bawang putih Bunyit Dan juga kemiri Masukkan Tapi ini tidak Sampai mateng banget Kurang lebih Setengah mateng Digorengnya Ini saya rasa Sudah cukup mateng Sama mateng Biar mateng Sudah cukup Segini Lalu Cabai merahnya juga Kami goreng Tapi terpisah Dari yang bawah Ini juga sama Digorengnya Setengah mateng Supaya Masaknya nanti Lebih mudah Ya Saya rasa sudah cukup Tinggal diangkat Seperti itu Ngegorengnya Tidak terlalu lama Lalu Diblender Bumbu semua Diblender halus Disampur dengan air Satu liter Dan hasilnya Seperti ini Langsung aja Kita masukin Ini airnya Satu liter Tunggu sampai Mendidih Ini wajannya Hitam ya Tapi Tidak luntur Kenal masakan Modelnya Hitam Masukin Serai Lengkuas Daun jeruk Daun salam Dipaduk Sampai mendidih Masukkan sedikit Cili oil Ini buat Nambah Pedasnya Karena Gule Identik Dengan Rasa pedas Ini sudah Sudah Mendidih Lalu Siapkan Bumbunya Masukkan Bumbunya Ada Kaldu Bubuk Penyedap Rasa Garam Dan Gula Nanti Takarannya Ada Di Deskripsi Ya Seperti Ini Masukkan Aduk Aduk Tunggu Belum Mendidih Sampai Mendidih Ya Aduk Aduk Biar Bumbunya Merata Lalu Masukkan Bubuk Ketumbar Dan Bubuk Lada Lada Putih Ya Seperti Ini Bubuk Ketumbar Dan Bubuk Lada Putih Aduk Aduk Ini Udah Mendidih Waktunya Ikan Dimasukin Seperti Ini Ikan Tergantung Selera Mau digoreng Dulu Bisa mau direbus itu bisa dan ini permintaan dari customer minta mentahan langsung tidak digoreng atau tidak direbus tapi ini tidak akan bau amis karena ada kunyit daun jeruk dan ada rempah-rempah yang lain ini 2 kg ini cukup untuk 5 orang dan ini memang untuk 5 orang dan ini tidak perlu lama karena kalau terlalu lama juga hancur ikannya kurang lebih 5 menit atau 10 menit karena total masaknya sekitar 15 menit lalu masukkan santan kental setengah liter santan kental setengah liter dan tadi air yang dicampur bumbu 1 liter jadi kuahnya kurang lebih 1 liter setengah untuk 2 kg ikan ini apinya tidak tidak bisa terlalu kenceng apinya misalnya ikannya bisa rusak kalau apinya terlalu kenceng selamat menikmati selamat menikmati ya ini seperti ini dan untuk bumbu tergantung selera kalau misalnya sukanya agak manis tinggal dibanyakin gula sukanya agak asin nah ini dikasih bawang merah bawang merah cincang yang sudah digoreng biar lebih sedap boleh dicicip dulu jika terasanya sudah pas ya sudah bagus kalau kurang pas bisa ditambah apa yang kurangnya tinggal ditambah saja saya rasa ini sudah matang kita tempatkan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hasilnya seperti ini sahabat youtube ya seperti ini penyajiannya selamat menikmati ya tinggal disajikan ke customer ini seperti ini hasilnya oke sahabat youtube sekian dan terima kasih salam sehat salam santai salam bahagia dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukung terus like subscribe komen sebagai masukan buat kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati